Hai jumpa lagi dengan saya otot38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang kena jadi di video kali ini kita ceritanya mau reading pakai simbah keong yang dimana simbah keong ini barusan ganti sepul pengapian ya gara-gara tak cuci sepulnya itu jadi lemah jadi ah jadi nggak bisa jalan ya mogok untung mogoknya masih di area rumah ya jadi masih minta pertolongan sama orang rumah itu masih bisa jadi untuk pembahasan malam hari ini video vlog kita mengenai per sepulannya atau kepervespaan sepulan perduniawi anak ngomong-ngopoto yoyo jadi Vespa saya ini kemarin mogok gara-gara tak cuci ya jadi tak bawa kerja di tempat kerja itu sebelum apa namanya pulang sore jadi siang-siang itu tak cuci yotak basahin di bagian kipas magnetnya dan salahnya saya di lubang kipasnya itu kan kalau Vespa sprint ini kan bolongan nah itu enggak saya tutup nah airnya masuk ke dalam kemudian sepulnya ini kan sepul gulungan sendiri sepul gulungan sendiri itu yang jelas yonoknya lah temen-temen tahu sendiri enggak enggak bagus atau kurang bagus ya apalagi ya gulungannya gulungan yang gulung sendiri kan tahu sendiri bentuknya enggak jelas kayak gitu jadi hasilnya motornya mogok ya karena mungkin waktu pas gulung ini ini gulung bukan gulungan saya mas gulungan orang lain itu enggak rapet ya atau kurang kenceng vlognya deket-deket sini aja lah jadi kalau ada masalah kita masih enak minta bantuan nah jadi ceritanya mogok terus sekarang ini sudah pakai spool baru yang mana spool baru ini saya beli ya bukan gulung sendiri karena rumah kerennya itu saya ragu ya mau tak benerin atau mau tak gulung ulang lagi atau beli itu masih bimbang ya karena rumah kerennya itu agak meleot-meleot ya ya kalau saya mau beli spool platina harganya mungkin ya kalau di wilayah Metro Lampung kisaran lima puluhan ribu lah kalau mau diambil kerennya gulung sendiri ya katakanlah berapa ribu lah ini kita beli spoolnya aja cuman harga berapa kemarin 75.000 78000 ya jadi enakan itu kita nggak perlu repot-repot gulung mundel-mundel lilitan kita tinggal pasang plug and play pasang kabel ke CDN sudah bisa nyala yang motornya tapi saya juga enggak enggak apa ya enggak serg sih sama spool yang saya pakai ini apinya sih besar untuk nilai hambatannya kalau tak cek pakai AVO kemarin kalau temen-temen lihat video unboxingnya itu kisaran 330 Ohm dan saya tidak tahu ya lilitan yang dipakai itu 10 kawatnya itu pakai ukuran 0,10 0,5 atau 0,15 dan sebagainya saya enggak tahu soalnya di katalog itu enggak dijelaskan kemudian saya tanya sama si penjual pun itu katanya rahasia beliau tidak dipublikasikan jadi ya ya enggak tahu apa-apa spek dari spoolnya ya untuk perit yang lama eh perit yang lama ya rumah sepul yang lama keran yang lama rencana sih mau tak gulung ulang nanti kalau ada waktu mau tak getok lagi tak lencengin dipresin pakai lalu ya didudukin dibantalin kayaknya sih masih bisa dipakai intinya kalau memang enggak bagus juga digulungan saya intinya untuk cadangan ya untuk cadangan jikalau apes-apesnya pokok di jalan kita bisa ganti ya ganti kerennya sendiri di rumah ya eh di rumah di jalan ya ganti sepul jalannya di pinggir jalan bisa atau kita enggak perlu gulung-gulung lagi kalau memang pengen ganti suatu saat gitu ceritanya kalau ditanya apinya besar enggak ini belian ini kalau menurut saya apinya besar tapi kalau tingkat keawetannya ya saya sendiri enggak tahu ya karena sepul itu sifatnya apa ya cuman gulungan sendiri walaupun pakai mesin kawat yang dipakai dan tingkat kebagusannya jika enggak tahu ya kalau apinya besar kalau tarikannya deh tak gas ya ya enteng ya teman-teman nih weh ya enteng enak-enak aja ya jadi pakai sepul baru ini ya jelas positif enak jelas lilitannya masih baru kumparannya masih baru tenaganya jelas ya jelas lebih enak ya tapi ul kalau untuk tingkat keawetannya saya sendiri enggak tahu jadi kalau teman-teman mau merubah dari platina ke CDI beli aja tapi kalau Karen platinanya masih bagus kalau punya keahlian gulung ya gulung aja sendiri gitu sih pendapat saya mungkin pembahasan mengenai persepulan kayak gitu ya kalau Facebook kalian pengen pakai CDI resikonya kalau sepul CDI itu gampang mati kalau enggak pas ya matinya sepul itu itu biasanya terjadi karena air pertama air kemudian eh dudukannya dudukannya nyamplut sama magnet dan bikin panas Nah itu juga bisa menyebabkan si pulsernya juga gampang matot setelah mati jadi seperti seperti itu ya pembahasan mengenai sepul kali ini semoga dapat dimengerti dan diambil hikmahnya saja jadi inget jangan mencuci Vespa di bagian apa namanya magnet jikalau nggak ada ketutupnya ditutup di lubang platinanya biar air nggak masuk dan tidak menyebabkan konsletik ya segitu aja di video kali ini video vlog yang nggak begitu jelas ini membahas tentang sepul magnetnya eh semoga teman-teman terhibur dan memberikan informasi dan manfaat mengenai pervespaan duniawi yang suka dengan video ini teman-teman bisa bantu like comment subscribe dan share yoes gunoway martunwun salam Vespa salam satu juta saudara rengteng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng selamat menikmati